assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di kendo craft channel kali ini saya akan membuatkan tutorial gantungan kunci 2in1 yang bisa dijadikan sebagai amplop lebaran seperti ini ada lubang disini untuk tempat menyimpan uang atau koin disini sebelum tutorialnya kita mulai jangan lupa like komen dan subscribe-nya bunyikan juga tombol loncengnya supaya teman-teman selalu update semua video terbaru dari sekitar ayo kita mulai tutorialnya disini kita saya memakai benang poli ceri ya ini akpennya saya bisa pakai nomor tiga ya Nah kita mulai pertama kita akan membuat magic ring lalu rantai tiga 123 rantai tiga ini kita sudah hitung sebagai DC ya kita buat selanjutnya kita buat dua DC tidak selesai ya seperti ini nah seperti ini lalu tarik nah seperti ini ya lalu rantai dua ini sudah buat satu kelopak ya kita buat selanjutnya kita buat tiga DC terus udah selanjutnya ya saya sudah terus ditunjukkan dua-tiga kalian lalu kita kelihatkan semuanya lantai dua nah teman-teman buat kita akan buat sebanyak lima ya ini sudah ada dua berarti kita buat akan buat tiga lagi ya kita sudah buat 5 ya lalu kita slip di rantai yang pertama ini ya di atas ini kita buat slip stitch ya rantai 1 ini yang benang di belakang kita tarik dulu supaya lubangnya rapat nah seperti ini ya lalu kita buat rantai 3 masih di lubang yang sama ya kita buat slip stitch di atas kelopak ini ya di atas DC yang begitu ya kita buat 2 DC 2 DC lalu rantai 1 lalu masih di lubang yang sama kita buat 3 DC lagi ya nah seperti ini kita lanjut ya kita akan buat DC pengulangan ya 3 DC rantai 1 3 DC kita akan buat di atas sini ya di atas kelopak ini ya 1 2 3 rantai 1 lalu kita buat 3 DC ya nah teman-teman lanjutkan buat 3 lagi ya di setiap ini ya kelopak ini ya nah sudah sampai ujung ya kita slip stitch rantai 1 kita akan mulai di lubang rantai yang ini ya di tengah-tengah antara ini yang tadi rantai 1 3 DC rantai 1 3 DC nah kita akan buat di sini ya kita mulai buat 1 HDC lalu 2 DC 1 2 ya lalu rantai 2 kita lalu masih di lubang yang sama kita buat 2 DC lalu terakhir HDC lalu di antara sela-sela ini ya jarak 1 kelopak ke kelopak ini kita akan buat SC di sini ya SC ya nah lanjut teman-teman buat di 2 kelopak ini ya 4 kelopak ini kita mulai di sini ya teman-teman lanjutkan kita akan ketemu di ujung sudah sampai ujung kita slip stitch ya di mata rantai yang pertama ya seperti ini lalu kita ini ada lubang ini ya 2 DC ini kita buat SC di sini ya S1 2 3 nah nah pas di ujung sini saya sudah buat satu piece lainnya ya kita akan gabungkan ya jadi kita akan menggabungnya mulai di ujung ujung ini ya puncak ininya ya puncak kelopaknya langsung seperti ini kita buat 1 SC lalu kita buat 15 rantai lalu kita slip stitch ya lalu kita buat S1 SC lagi masih di lubang yang sama ya lalu kita akan gabungkan 2 piece ini buat SC sama seluruhnya ya kita buat seperti ini ya nah kita buat SC nah ini tembus 1 2 3 nah pas dilakukan ini kita slip stitch ya nah lanjutkan kita buat SC sebanyak 3 kali ya 2 2 3 nah untuk di lubang rantai ini kita isi dengan 2 SC ya 1 2 nah teman-teman lanjutkan ya sampai ke sini ya sampai ke ujung sini ya nah kita sudah sampai di ujung sini ya tersisa lubang seperti ini kita selanjutnya kita buat SC di 1 helai saja ya kita buat SC seperti biasa cuma 1 helai ya karena kita akan menyisakan lubang ya 1 2 3 ya lalu kita slip di sini kita putar nah ini kita lakukan rantai 1 kita SC bagian belakang ya panel belakang 3 lalu slip stitch lalu SC sebanyak 3 kali lalu slip stitch kita tembuskan sampai depannya lalu potong benang bisa langsung dirapihkan bisa rapihkan di sini ya di dalam ya sudah jadi sudah jadi amplop lebarannya bisa dijadikan gantungan kunci tinggal kita pasangkan ke ring nya ya sudah jadi gantungan kuncinya bisa dijadikan aplop lebaran seperti ini tutorial dari saya semoga bermanfaat selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat Terima kasih.